Intro Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BKR Neo Energi Material yang berada di kawasan ekonomi khusus KAK Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 7 Agustus tahun 2024 dalam sambutannya Presiden mengapresiasi peresmian pabrik tersebut sebagai langkah penting dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia Saya sangat mengapresiasi pembangunan pabrik ini sehingga rencana besar untuk membangun ekosistem mobil listrik yang terintegrasi dan kuat betul-betul satu persatu akan terrealisasi Kepala Negara menyampaikan bahwa rencana pembangunan ekosistem kendaraan listrik yang telah diputuskan beberapa tahun lalu kini mulai menunjukkan hasil Presiden mengingatkan meskipun terdapat tantangan awal seperti larangan ekspor nikel yang memicu pro dan kontra serta bugatan dari Uni Eropa Keputusan tersebut telah membuahkan hasil signifikan Sekarang sudah 34 bilion dolar Amerika nilai dari ekspor nikel kita Dari yang sebelumnya 33 triliun rupiah melompat menjadi kira-kira 510 triliun rupiah Lompatan yang sangat besar meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju Presiden Jokowi juga menyoroti perkembangan industri smelter nikel dan bauksit di beberapa daerah di tanah air Mulai dari smelter nikel dan turunannya di Morawali dan Wedabai Smelter dari Petri Frehport dan Pepe Aman di Sumbawa dan Gresik hingga smelter bauksit di Kabupaten Mempawah Di Kalimantan Barat Sehingga kalau semuanya jenis sekali lagi ekosistemnya akan terbangun Kita akan bisa masuk ke global supply chain yang itu akan memberikan nilai tambah yang besar baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun terhadap pertumbuhan ekonomi kita Dalam kesempatan tersebut, Presiden Turut memuji kecepatan pembangunan pabrik tersebut yang hanya memakan waktu 10 bulan sejak penanda tanganan di Beijing Pabrik ini juga diharapkan mampu memproduksi 80 ribu ton material anoda per tahun pada tahap berikutnya yang setara dengan 1 5 Juta Mobil Listrik Sangat besar sekali apalagi kalau ditambah dengan 80 ribu ton produksi di industri ini Berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya, sebuah jumlah yang sangat besar Sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar baik ke V baterai maupun kendaraan listriknya Presiden Jokowi pun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi Serta memanfaatkan sumber daya lokal seperti ngikel, kobalt, dan mangan melalui langkah ini Di Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi dalam pasar baterai litium dan kendaraan listrik global Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ailangga Hartarto Menteri Invertasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahli Lahadalia Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fosia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif Piji, Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, Bupati Kendal Diko Ganinduto, dan Cailman Betek Erneumaterial Group Zutkuin Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, KSK Indonesia melaporkan Jawa Tengah, 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 Jawa Tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati